Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Serbuan vaksinasi di Sumenep Madura hingga saat ini mencapai di atas 60 persen, sehingga menempatkan Sumenep pada posisi penerapan PPKM level 2. Bupati Sumenep menilai capaian tersebut atas peran aktif berbagai stakeholder dalam percepatan vaksinasi. Percepatan vaksinasi di Kabupaten Sumenep Madura saat ini sudah melampaui jumlah di atas 60 persen dari jumlah sasaran sekitar 899 ribu masyarakat. Atas peningkatan itu, Kabupaten Sumenep berada pada PPKM level 2, dari sebelumnya berada di level 3. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengatakan capaian vaksinasi di atas 60 persen itu berkat peran aktif semua pihak dalam melakukan sosialisasi, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan vaksinasi. Pihaknya menargetkan dalam waktu dekat capaian vaksinasi di Kabupaten Sumenep bisa mencapai di atas 70 persen untuk percepatan terbentuknya kekebalan kelompok. Meski demikian, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan luar daerah, mengingat varian baru COVID-19 omikron di luar Madura terus mewapak. Cek oksigen, cek bed dan sebagainya sudah semua kita persiapkan. Saya berharap tidak ada omikron gitu. Ada yang bawah untuk masyarakat keluar-keluar kota? Iya pokoknya harus prokes lah. Jangan keluar kota dulu, karena di Jakarta sekarang ganja lagi gini gitu. Vaksinasi di Sumenep seperti apa ini? Sudah di atas 60 aman. Level 2? Nah, level 2. Nanti kita kejar di atas 70 persen harus. Secepatnya. Sampai saat ini, serebuan vaksinasi masih menjadi prioritas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep di tengah pandemi COVID-19. Serebuan vaksinasi tidak hanya dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, melainkan sampai ke pelosok desa.